Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan enjoy channel pada video kali ini kita akan membahas teman-teman berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik kali ini yang akan kita bahas mengenai video viral Nikita Mirzani dimana dalam video itu teman-teman Nikita Mirzani mengatakan bahwa penjemputan Habib Rizik itu kemarin disambut dengan gila-gilaan dan kemudian Nikita juga menyampaikan bahwa nama Habib itu adalah penjual obat dan dia tidak takut dengan antek-anteknya ini sekilas apa yang disampaikan oleh Nikita Mirzani yang cukup heboh ditangkapi oleh berbagai kalangan dan bahkan dari pecinta Habib Rizik tidak terima dengan apa yang disampaikan oleh Nikita Mirzani dan akan melaporkan ke pihak yang berwajib kalau dia tidak minta maaf nah teman-teman berbicara mengenai yang disampaikan oleh Nikita Mirzani saya pikir pernyataan Nikita Mirzani itu tidak etis tidak elok dan tidak mendidik masyarakat karena bagaimanapun juga teman-teman namanya artis, namanya public figure ini dicontoh oleh masyarakat harusnya apa yang disampaikan ini adalah disampaikan secara benar, baik dan bisa menjadi contoh masyarakat kalau yang disampaikan Nikita Mirzani seperti ini maka banyak orang menjadi tidak respect dengan Nikita Mirzani walaupun dirinya sendiri tidak mau tahu apakah orang lain respect atau menghormati atau tidak Nikita Mirzani tidak mau tahu yang penting dia katakan itu di publik dan bahkan dia tidak takut kepada ante-antek ante-antek yang dimaksud mungkin adalah pengikut Habib Rizik Sihab nah bicara takut atau dia takut teman-teman kalau Nikita Mirzani di dalam sebuah kamar kemudian di hadapannya itu kamera ini mungkin dia tidak takut karena yang dihadapi adalah kamera waktu ia bicara coba deh Nikita Mirzani ketika penjemputan Habib Rizik Sihab ini dijemput oleh jutaan umat jutaan orang dari bandara sampai petampuran coba silahkan datang di acara penjemputan itu dan Nikita Mirzani menyampaikan apa yang dikatakan seperti kemarin bahwa Habib itu adalah penjual bat berani tidak dia mengatakan di hadapan jutaan orang jangan hanya berani di depan kamera pernyataan-pernyataan seperti itu jadi ini teman-teman yang kita sesalkan kenapa Nikita Mirzani berkata seperti itu nah teman-teman untuk lebih jelasnya silahkan tonton video yang akan kita tayangkan berikut ini gara-gara Habib Rizik pulang sekarang ke Jakarta penjemputannya gila-gilaan nama Habib itu adalah tukang obat screenshot nah nanti banyak antek-anteknya nih mulai nih ya gak takut juga gue assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terundur Nikita Mirzani yang telang-terangan terberani mungkin imam kami budwah kami Al-Hadib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab dan yang telah terang-terangan mengatakan Habib adalah tukang obat apabila statement yang telah anda sampaikan dalam waktu 1x24 jam anda tidak mengklarifikasi dan tidak minta maaf maka miscaya saya Al-Hadib Muhammad Al-Aqqos akan membuat LP untuk anda dan umat muslim akan memberikan pelajaran terhadap anda camkan ucapan saya baik-baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah itulah teman-teman video singkat apa yang disampaikan oleh Nikita Mirzani yang intinya menurut saya adalah menghina Habib Rizik dan juga menghina para Habib dengan pernyataan bahwa Habib itu adalah penjual obat dan Nikita Mirzani ini tidak takut saya pikir ini adalah pernyataan yang disengaja oleh Nikita Mirzani jadi kalau pernyataan itu tidak sengaja atau keperlesat kata ini mungkin bisa dimaklumi tetapi yang disampaikan oleh Nikita Mirzani adalah pernyataan yang ia sampaikan secara sengaja negara-negara Habib Rizik pulang sekarang ke Jakarta penjemputannya gila-gilaan nama Habib itu adalah tukang obat screenshot nah nanti banyak antek-anteknya nih mulai nih ya tidak takut juga dan dia tidak takut dengan antek-anteknya nah kalau dia sekali lagi teman-teman kalau dia bicara di kamar mungkin benar dia tidak takut coba Nikita Mirzani berhadapan dengan jutaan umat berani tidak dia mengatakan seperti itu jangan beraninya hanya di dalam kamar di dalam ruangan dia mengatakan tidak takut nah kalau dia memang berani silahkan keluar dan tantang salah satu salah satu saja tidak usah jutaan salah satu saja pendukung Habib Rizik siap misalkan adu kemampuan atau bela diri atau apa atau gulat atau apa itu coba berani dia lihat seperti itu atau dia berani tidak berhadapan hukum dengan kasus ini jadi di pengadilan di kepolisian ini di proses kasus ini karena menurut salah satu pendukung Habib Rizik yang mengatakan bahwa akan melaporkan kasus ini ke pihak yang berwajib jika Nikita Mirzani ini tidak minta maaf kemarin juga ada Ustadz Maher atau Walibi juga mengecam keras apa yang disampaikan oleh Nikita Mirzani dan akan membuat perhitungan tentunya yang disampaikan Nikita Mirzani karena menghina Habib juga saya pikir juga menghina dari Habib Rizik siap ini yang kita pahami dari pernyataan yang disampaikan oleh Nikita Mirzani lalu sebenarnya siapa sih pendukung dari Nikita Mirzani sampai dia berani mengatakan seperti itu kepada Habib atau kepada Habib Rizik siap nah teman-teman kita akan baca artikelnya dari jpnn.com teman-teman Nikita Mirzani berani banget bilang Habib Rizik tukang obat siapa di belakangnya wah luar biasa teman-teman keberanian dari Nikita Mirzani menghina seorang Habib padahal Habib ini pengikutnya pendukungnya ini banyak sekali bahkan kalau kita lihat kemarin di Monas saya pikir waktu aksi 212 ini beliau-beliau yang hadir itu adalah mendukung Habib Rizik siap jadi jutaan orang ini mendukung Habib Rizik siap sementara Nikita Mirzani satu orang ini malah tidak takut dengan antek-anteknya jadi bahasa antek ini saya pikir bukan bahasa seorang akademisi bukan seorang terpelajar mengatakan seperti itu jadi kalau seorang terpelajar itu bahasanya ini tentu bahasa-bahasa akademis yang bisa dipahami oleh publik dengan damai dengan nyaman jadi tidak seperti bahasa-bahasa ya saya pikir bukan bahasa seorang yang terpelajar kita baca teman-teman beritanya komentar Nikita Mirzani tentang penyambutan kepulangan Habib Rizik siap dari Arab Saudi menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat dalam video yang beredar Nikita menyebut penjemputan imam besar FPI itu berlebihan kalau berlebihan memangnya kenapa karena yang menjemput Habib Rizik siap ini sebenarnya tidak diundang mereka datang dengan sendirinya dengan sukarela karena kecintaannya kerinduan kepada Habib Rizik siap bahkan menurut sumber berita yang lain teman-teman dengan kehadiran Habib Rizik siap di bandara Soekarno-Hatta ini sampai terjadi kemacetan baik kendaraan yang menuju ke bandara Soekarno-Hatta maupun pesawat yang akan melakukan penerbangannya sampai delay antara 1-4 jam dan tentunya penumpangnya ini tidak bisa langsung berangkat harus menunggu beberapa saat 1-4 jam itu itu kira-kira efek dari kepulangan Habib Rizik siap karena jutaan orang ini menyambut Habib Rizik siap makanya Nikita Merzani mengatakan berlebihan penjemputan Habib Rizik siap nah kalau berlebihan sebenarnya kan tidak ada masalah masalahnya adalah Nikita Merzani mengatakan Habib ini tukang obat ini masalahnya ini saya ambil dari penyataan Nikita gara-gara Habib Rizik sekarang pulang ke Jakarta penjemputannya gila-gilaan nama Habib itu adalah tukang obat nah nanti banyak antek-anteknya mulai nih ya hmm gak takut juga gue ujar Nikita di 14 detik pertama video yang beredar memang tidak takut teman-teman kalau di kamar memang tidak takut karena tidak ada orang yang ada hanya kamera coba datang di acara penjemputan Habib Rizik kemudian dia mengatakan seperti itu di hadapan jutaan orang berani tidak ini merupakan salah satu challenge kepada Nikita Merzani berani tidak atau seperti kemarin acara maulutan yang dihadiri oleh Habib Rizik ini yang datang juga ribuan orang coba berani tidak Nikita Merzani datang ke pengajian Habib Rizik dan mengatakan seperti yang ada di dalam video itu jadi beraninya itu jangan hanya berani sendiri di kamar atau di rumah coba turun ke lapangan hadapi ribuan orang itu mengatakan seperti ini kalau berani memang saya akui jempol Nikita Merzani luar biasa keberaniannya tetapi kalau hanya di kamar dia mengatakan tidak takut kepada antek-anteknya saya pikir ini perlu diuji jadi kita perlu bukti teman-teman perlu bukti keberanian dari Nikita Merzani jadi kalau di kamar dia mengatakan tidak takut ya wajar karena tidak ada orang coba dia keluar rumah ke lapangan kemudian menantang ribuan jutaan pendukung Habib Rizik berani tidak ini challenge kepada Nikita Merzani mudah-mudahan ini didengar oleh Nikita Merzani berani tidak menghadapi itu kemudian teman-teman sehingga kemudian muncul opini adakah kekuatan besar yang melindungi ibu tiga anak itu menanggapi hal tersebut pengamat politik Ujang Komarudin angkat suara ini Ujang Komarudin juga angkat suara teman-teman terkait pernyataan Nikita Merzani menurutnya pemain film Black Honeymoon itu hanya ikut-ikutan saja ini menurut Ujang Komarudin hanya ikut-ikutan yang disampaikan oleh Nikita Merzani berarti asbun walau ikut-ikutan teman-teman saya kira Nikita Merzani terlalu berani saja ikut-ikutan dan latah berkomentar tentang Habib Rizik Siap ujar Ujang kepada jpnn.com Jumat 13 November 2020 kemudian dosen Universitas Al-Azhar Indonesia memprediksi tidak ada kekuatan tersebut yang membackingi artris yang terkenal karena keseksian tubuhnya tersebut jadi menurut Ujang ini Nikita Merzani tidak ada backing apa yang dia katakan itu hanya sekedar latah terhadap kepulangan Habib Rizik Siap tak ada kekuatan di belakangnya sepertinya keceplosan dan bisa salah tingkah katanya Direktur Eksekutif Indonesia Political Review IPR ini lebih jauh menilai masalah Nikita dengan FPI sebenarnya tidak perlu berlanjut karena hukum jika meminta maaf ini menurut Ujang tidak perlu sampai karena hukum jika Nikita Merzani minta maaf tetapi kayaknya Nikita Merzani tidak minta maaf ini kan disebut akan dilapor polisi jika tak mau minta maaf jadi jika mau minta maaf beres soal melapor ke polisi itu HFBI karena ini negara hukum ya harus melapor jangan sampai membalas atau menghakimi pungkas Ujang Komarudin itu teman-teman yang disampaikan pengamat politik IPR Ujang Komarudin menanggapi apa yang disampaikan oleh Nikita Merzani menurutnya apa yang disampaikan Nikita ini hanya latah hanya spontan dan sebenarnya hanya menanggapi kepulangan Habib Rizik Sihab katanya seperti itu dan menurut Ujang bahwa hal ini tidak perlu sampai karena hukum jika Nikita minta maaf tetapi kalau tetap melapor ini adalah hak warga negara tetapi jangan menghakimi itu yang disampaikan oleh Ujang Komarudin nah menurut saya teman-teman Nikita ini memang harus dikasih pelajaran jadi mengumuman tarif boleh-boleh saja tidak ada masalah tetapi menghina ini yang menjadi masalah karena tentu tidak terima orang yang menghina apalagi pendukung dari Habib Rizik Sihab jadi sekali lagi teman-teman seorang artis publik figur ini adalah seorang yang diidolakan oleh banyak orang dan diharapkan setiap publik figur ini menyampaikan hal-hal yang benar hal-hal yang menyejukkan bukan perkataan-perkataan sampah karena kalau perkataan sampah ini katanya ada yang mengatakan mengotori media sosial jadi sampaikan sesuatu yang rasional sampaikan sesuatu yang ilmiah yang terpelajar yang terdidik agar publik figur ini dihargai oleh masyarakat saya lagi karena publik figur ini menjadi sorotan dan banyak yang mengidolakan itu teman-teman yang bisa kita sampaikan hari ini terkait video viral Nikita Mirzani yang dianggap menghina Habib Rizik Sihab dan menghina Habib karena dikatakan Habib adalah penjual obat silahkan teman-teman tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain dan terakhir jangan lupa tetap like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya